Terima kasih. Oh, bagus lu ya. Masih berani jalan itu sama tukang tahu. Astagfirullahaladzim, Be. Hanya kenapa aku cuma tukang tahu bulat? Mas Malik itu lagi usaha buat nikahin Sari. Terus dia mau ngasih makan apa sama lu? Kerjaannya aja gak jelas begitu. Namanya juga usaha, Be. Dia itu lagi nabung buat ngelamar Sari. Udah, udah, udah. Lu batalin aja rencana lu tuh. Kayak gak ada laki-laki lain aja lu. Dia itu cuma ngasih harapan palsu. Gak bakal ngelamar lu. Terus sampai kapan dia mau nabung buat ngelamar lu? Kenyataannya sekarang ini kan bolak-balik. Cuman janji-janji dong mau ngelamar. Dengar dulu kalau orang tua ngomong. Kalau perlu ya, lu cari laki-laki lain yang lebih mapan. Lebih kaya. Biar Babe nanti nyariin jodoh buat lu. Be, kita akan udah ngomongin. Kasih Mas Malik waktu untuk cari uang. Udah. Kalau lu dibilangin orang tua ngebantah terus lu. Dia mau disini. Be. Eh. Lu di rumah punya kaca gak? Eh. Atau kalau perlu gue beliin kaca yang gede ya. Buat lu ngaca? Bisa. Ya harus sadar siapa lu. Gak usah pak. Polak-balik. Pakai ngejanjiin anak gue mau dilamar lu. Hah? Kerjaan aja lu gak jelas lu. Lu pikir anak gue gak laku. Orang tua lu aja gak jelas. Dari panti asuan lu. Sekarang lu mau janji-janjiin anak gue lu ngelamar. Mau dikasih makan apa anak gue nanti? Astagfirullahaladzim. Pak. Saya kan sudah beramilang sama bapak. Kalau saya itu serius mau ngelamar sehari pak. Makanya sekarang saya kerja dari pagi, siang, malam pak. Saya hanya butuh waktu pak. Kasih saya kesempatan pak. Siang, malam, siang, malam nyari duit. Gue sampe kapan lu mau ngelamar anak gue? Cuma janji doang kan? Lu pikir anak gue bisa diempanin sama janji-janji lu. Hah? Ngelamar aja tuh gak cukup. Mana hasil kerja lu selama ini? Mana? Makanya cari kerjaan tuh yang jelas ya. Apalagi lu niat mau ngawinin anak gue. Pak, rezeki semua sudah ada yang ngatur pak. Allah subhanahu wa ta'ala pak yang mengatur semua rezeki ambanya yang ada di dunia. Lah, lah udah. Pakai ceramah lagi. Lu bisanya cuma kayak gitu kan? Sekarang lu balik. Balik. Be, cukup be. Sari, gak apa-apa. Aku pamit duluan ya. Assalamualaikum. Tunggu apa lagi udah? Cepet. Mbak Be? Waalaikumsalam. Bang, bang, bang. Udah bang, sabar bang. Kasian Sari. Tuh Sari. Bang, gimana sih bang? Eh, Sari, Sari. Apa-apaan sih kamu nak? Sari mau pergi di rumah bu. Eh, Sari. Sari kamu mau kemana? Dikasih tau jangan pergi aja sama si Malik. Masih pergi aja. Badung lu anak. Badul. Eh, eh. Mau kemana lu? Mau kemana? Sari gak putus di rumah. Sari mau pergi. Sari? Selangkah lagi lu keluar dari rumah ini. Wah, kutub. Eh, eh. Bibirang jangan. Rumah lu. Lu coba-coba keluar dari rumah ini. Jangan lu anggap nih Mbak Be lu sama Nyak lu. Sebagai orang tua lu. Sari. Mbak Be dan Nyak lu malu. Malik itu udah sering mengelamat lu. Tapi gak jadi mulu. Sari. Astaghfirullahaladzim. Ada apa ini? Ada apa nih? Ada apa nih? Jangan banyak. Oh, omong loh. Astaghfirullahaladzim. Pak! Masya Allah. Ya Allah. Pak! Ya Allah. Ya Allah. Pak tahan ya, Pak. Saya akan bawa-bawa ke rumah sakit, Pak. Iya. Tahan, Pak. Ya, jadi. Kalau Nak Roy ini emang serius sama Nak Babe ya, si Sari. Pendekatannya itu harus lebih sering. Soalnya kan bukan Nak Roy aja yang naksir. Ada tuh lelaki lain tuh. Naksir banget sama Nak Babe. Udah ngasih harapan juga. Nak Roy cepet-cepet tuh. Tenang aja. Roy punya cara gitu buat dekatin Nak Babe. Percaya, Pak Babe. Sari? Sari? Kok gak ada, Sari, ya? Mana? Kabur. Sari kabur. Sari! 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 Sari kabur! Bang! Bang, Sari kabur, Bang! Bang! Sari kabur? Bang! Bang! Sari kabur, Bang! Bang aja. Paling juga ngambak. Ntar Babe yang cari, ya. Aduh. Kabur! Iya, kayaknya udah turun dari jendela balkon, Bang. Waluan, ini kerjaan si Malik paling ini. Waduh. Kabur. Bang! Bang, cari Bang! Cari Sari, Bang! Udah. Nya sama Babe tenang aja. Roy bakal bantu cari Sari. Ke tempatnya si Malik aja tuh. Pasti dia yang bawa kabur. Iya, Be. Sari. Suster! Suster, tolong suster! Pak, tahan ya, Pak. Suster, suster! Suster, tolong tangani Bapaknya, suster. Dia sudah terlalu banyak mati. Sekarang, kemarin. Suster. Pasti, tolong lajim. Pak, tahan, Pak! Segila, sus. Tolong, Pak! Suster! Pak! 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 Masakit sekarang ya. Tapi kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Sari. Udah malam, lebih baik kamu pulang saja ya. Gak, aku gak mau pulang. Nanti aku jelasin semuanya. Ya? Dunggu aku. Loh berdua harus temui gue sekarang. Semoga Bapak ini sempat membalik kembali. Amin. Maaf, Anda keluarganya, Mas. Sus, kebetulan saya bukan keluarganya. Nah, jadi pada saat kejadian, saya melihat emrakannya saya bawa ke sini, Sus. Pasien juga harus segera dilakukan tindakan. Karena lukanya begitu dalam. Jadi harus segera dilakukan operasi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jadi kami bisa bertemu keluarganya? Aduh, gimana ya, Sus, ya? Masalahnya saya bukan keluarganya, Sus. Ini menyangkut hidup dan mati pasien. Jadi pasien harus segera dioperasi. Kalau tidak, pasien bisa meninggal. Ya Allah. Hidup dan meninggalnya orang itu, apakah tergantung saya? Apakah engkau mengutus hamba untuk menolong orang ini, ya Allah? Oh, Sus. Lebih baik rumah sakit saja yang mengambil tindakannya yang terbaik buat Bapak ini. Tolong, Sus. Selamatkan Bapak ini, Sus. Saya mohon banget. Tapi masalah administrasinya bagaimana, Mas? Kalau memang ini yang terbaik, dan kalau memang ini sudah takdirmu, Ya Allah, hamba terima dengan ikhlas. Maaf, Insya Allah, Sus. Semua biaya rumah sakit dan pengobatannya akan saya tanggung terlebih dahulu. Yang penting tolong selamatkan Bapak ini, ya, Sus, ya? Saya mohon sekali. Baik. Silakan ke bagian administrasi dan ini berkasnya. Ya. Kalau begitu, saya permisi diri, ya? Terima kasih, Sus. Ya. Mas, aku tahu kamu mau ngapain. Aku harus segera norang korban begalin ini, Sarah. Dia harus segera dioperasi, Sarah. Kalau tidak, nyawanya bisa kehilang, Sarah. Ngapain bikin orang lain? Masa depan kamu aja kamu nggak pikirin, Mas. Ini masalah hidup dan matinya seseorang. Dan kalau masalah masa depan aku, Insya Allah, Sarah. Aku masih sabar. Mas, jadi kamu pikir masa depan kamu dikasama aku itu nggak penting? Lebih penting membantu orang itu. Hah? Emangnya kemana keluarganya? Lapor aja ke polisi. Sarah, aku mohon kamu mengerti, Sarah. Masalahnya Bapak ini tidak bawa identitas, Sarah. Ya, mungkin saja dompetnya dibawa sama tukang begali itu, Sarah. Sarah, aku mohon kamu mengerti. Ini masalah hidup dan mati. Aku akan segera mengurus ini. Permisi. Mas. Malik. Kamu tuh serius ya? Mau pakai uang tabuan buku kita nikah? Untuk bantu orang lain. Sekarang kamu pilih. Kamu pilih dia. Atau aku. Mas. Mee. Mee. sub indo by broth3rmax